Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam seri video dasar-dasar matematika. Dalam episode ke-7 ini, saya akan membahas kuantor bagian ke-3 tentang metode induksi. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas metode memilih untuk membuktikan pernyataan berkuantor universal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu metode lain, yaitu metode induksi untuk membuktikan pernyataan berkuantor universal yang berkenaan dengan bilangan asli. Nah, pernyataan berkuantor universal yang berkenaan dengan bilangan asli, kita nyatakan dengan Pn. Jadi di sini Pn adalah pernyataan yang berkenaan dengan bilangan asli, misalnya ketaksamaan n kuadrat lebih besar atau sama dengan n. Di sini kita ingin membuktikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli, n. Jadi n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan adalah memeriksa kebenaran P1, P2, P3, dan seterusnya. Dengan metode memilih, kita ambil n sembarang, lalu buktikan bahwa Pn benar. Nah, tetapi ini tidak selalu mudah. Metode induksi menawarkan suatu cara sebagai berikut. Yang pertama, kita buktikan dahulu bahwa P1 benar. Langkah ini dikenal sebagai basis step atau langkah dasar. Selanjutnya, kita buktikan implikasi jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar. Ini kita lakukan secara umum untuk bilangan asli n sembarang. Langkah ini disebut induction step atau langkah induksi. Bila kita berhasil melakukan kedua hal tersebut, kita kemudian dapat menyimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Berikut adalah penjelasan mengapa kita dapat mengambil kesimpulan tersebut. Implikasi jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar itu ibarat mesin input-output ini. Masuk ke dalam mesin itu Pn, keluar Pn plus 1. Jadi, setelah kita buktikan P1 benar, kita input P1 ke dalam mesin ini. Sehingga kita peroleh P2 benar. Jadi, tadi P1 benar kita buktikan tersendiri sebagai langkah awal, basis step. Kemudian kita gunakan mesin ini, kita input P1 ke dalam mesin itu, kita peroleh P2. Lalu, kita input P2 ke dalam mesin tersebut, dan kita peroleh nantinya P3 benar, dan seterusnya. Secara induktif, Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Jadi, sebetulnya kalau saya gambar lagi di sini, ini mesinnya, kita input P1, keluar P2, lalu P2 ini masuk kembali ke dalam mesin itu, nanti keluar P3, dan seterusnya. Nah, ini mirip dengan efek domino. Jadi, kalau P1 itu domino pertama, kita dorong secara aktualnya, kita buktikan dulu P1 itu benar. Maka nanti, langkah induksinya, kejatuhan P1 itu akan mengakibatkan kejatuhan P2, dan kejatuhan P2 akan mengakibatkan kejatuhan P3, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan jelas ilustrasi ini ya. Nah, contoh penggunaan metode induksi, saya berikan yang pertama di sini, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 2 pangkat n lebih besar daripada n. Kalau kita memakai metode memilih begitu saja, ambil n sembarang, bayangkan n sama dengan 25 misalnya, saya harus membuktikan 2 pangkat n lebih besar daripada 25. Mungkin bisa, tapi kemudian untuk n yang sembarang itu membuktikan 2 pangkat n lebih besar daripada n, ya mungkin kita tidak mempunyai clue atau ide sama sekali. Nah, dengan prinsip induksi, kita mulai dengan memeriksa kebenaran ketaksamaan ini untuk n sama dengan 1. Jadi, untuk n sama dengan 1, maka kita harus memeriksa apakah 2 pangkat 1 lebih besar daripada 1, dan tentunya itu tidak terlalu sulit. 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 2 lebih besar daripada 1, itu benar. Jadi, ketaksamaan berlaku untuk n sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kita akan membuktikan langkah induksi, yaitu implikasi ini. Jika 2 pangkat n lebih besar daripada n, maka 2 pangkat n plus 1 lebih besar daripada n plus 1. Apakah itu benar? Mari kita buktikan. Untuk itu, ambil n sembarang, dan misalkan bahwa 2 pangkat n lebih besar daripada n. Ingat, untuk membuktikan, untuk membuktikan, jika p maka q, kita misalkan p benar terlebih dahulu. Ya, lalu kita buktikan bahwa q benar juga. Mohon maaf, saya pakai warna merah, lupa. Saya ganti, ini default atau setting otomatisnya warnanya merah ya. Oke, jadi kita sudah memisalkan bahwa 2 pangkat n lebih besar daripada n. Sekarang kita periksa apakah 2 pangkat n plus 1 lebih besar daripada n plus 1. Kita kotret, sebetulnya ini sudah langkah maju, Tapi dalam mengotret, kita mungkin melakukan metode maju-mundur yang kita sudah bahas dalam episode kedua gitu ya. Jadi, kita lihat 2 pangkat n plus 1 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat n. Dan karena 2 pangkat n-nya lebih besar daripada n, maka ini lebih besar dari 2 n. Nah, tapi 2 n itu kan sama dengan n tambah n, dan n-nya lebih besar atau sama dengan 1. Jadi, 2 n itu lebih besar dari n plus 1. Jadi, kita peroleh 2 pangkat n plus 1 lebih besar daripada n plus 1. Oke? Dengan demikian, untuk setiap n, implikasi jika 2 pangkat n lebih besar daripada n plus 1 itu berlaku. Secara induktif, kita simpulkan bahwa 2 pangkat n lebih besar daripada n untuk setiap bilangan asli n. Oke, demikian bukti ketaksamaan bahwa 2 pangkat n lebih besar daripada n untuk setiap bilangan asli n dengan menggunakan metode induksi. Contoh berikutnya, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya, ini bilangan ganjil. Dan suku terakhirnya adalah 2 kali n minus 1. Itu sama dengan n kuadrat. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Buktinya masih kosong. Kita coba sama-sama. Untuk n sama dengan 1, kita peroleh, kita mempunyai, tentunya ruas kiri hanya 1 saja, dan ruas kanan 1 kuadrat. Yang tentu saja benar. Ya, pernyataan yang benar. Jadi langkah basis sudah kita lakukan dan kita memperoleh suatu pernyataan yang benar. Selanjutnya, kita misalkan, kita hendak membuktikan implikasi jika kesamaan di atas benar untuk n sembarang. Jadi jika 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya, sampai dengan 2n minus 1, itu sama dengan n kuadrat. Jadi ini benar. Akan dibuktikan bahwa kesamaan ini benar untuk n plus 1. Yaitu 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Ini suku ke n-nya, dan suku ke n plus 1-nya adalah 2n plus 1, suku ganjil berikutnya. Dan ruas kanan haruslah n plus 1 kuadrat. Oke, itu yang harus kita buktikan. Nah, tetapi ini tidak terlalu sulit. Karena jumlah n suku pertama, itu sama dengan n kuadrat. Jadi, sampai dengan 2n minus 1 ini sama dengan n kuadrat. Dan ditambah 2n plus 1 ini, ini sama dengan, jadinya n kuadrat tambah 2n plus 1. Karena yang n suku pertama sampai dengan 2n minus 1 itu adalah n kuadrat. Dan bentuk terakhir ini sama dengan n plus 1 kuadrat. Jadi, kita sudah membuktikan bahwa implikasi, jika pernyataan benar untuk n, maka pernyataan juga benar untuk n plus 1. Nah, saya simpulkan saja di sini, bahwa secara induktif, 1 tambah 3 tambah 5 tambah, dan seterusnya sampai 2n minus 1 ini, sama dengan n kuadrat ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Oke? Seperti itu buktinya. Nah, selanjutnya, saya ingin memperkenalkan metode induksi yang diperumum. Jadi, secara umum, metode induksi bisa dipakai untuk membuktikan pernyataan PN untuk n lebih besar atau sama dengan n0. n0-nya di sini bilangan asli sembarang, tidak harus sama dengan 1. caranya mirip. Caranya mirip. Pertama, kita buktikan bahwa PN0 itu benar. Selanjutnya, kita buktikan langkah induksinya untuk n yang lebih besar atau sama dengan n0. Nah, contoh penggunaannya, kita bisa membuktikan bahwa 2 pangkat n lebih besar daripada n kuadrat untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar atau sama dengan 5. Buktinya, ya, Anda bisa coba sebagai latihan. Anda periksa dahulu, mungkin saya beri sedikit jawaban bagian awal untuk langkah awal P5 itu 2 pangkat 5 lebih besar daripada 5 kuadrat. Itu benar, kan? Ya. Jadi, selanjutnya tinggal periksa implikasi jika 2 pangkat n lebih besar daripada n kuadrat, maka 2 pangkat n plus 1 lebih besar daripada n plus 1 kuadrat. Ya, periksa. Ini untuk untuk n yang lebih besar atau sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan metode induksi kuadrat. Ada kalanya setelah membuktikan bahwa Pn 0 benar, kita kesulitan membuktikan implikasi jika Pn benar, maka Pn plus 1 benar. Namun, dengan memisalkan bahwa Pn 0, Pn 0 plus 1 dan seterusnya sampai dengan Pn benar, untuk n lebih besar atau sama dengan Pn 0, kita ternyata dapat membuktikan kebenaran Pn plus 1. Secara induktif, kita dapat menyimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap n lebih besar atau sama dengan N 0. Nah, ilustrasinya untuk N 0 sama dengan 1 adalah seperti ini. Jadi, inputnya sekarang bukan hanya Pn tetapi P1 sampai dengan Pn. Maka yang kita peroleh kemudian adalah Pn plus 1. Jadi, pada awalnya memang hanya P1 yang kita input hasilnya adalah P2. Tetapi, pada langkah berikutnya, setelah kita tahu P1 dan P2 benar, maka kita input P1 dan P2 ke dalam mesin itu dan kita hasilkan P3. Berikutnya, kita input P1 sampai dengan P3 begitu dan kita dapatkan P4 dan seterusnya ini kita lakukan. Nah, secara induktif maka kita peroleh Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Bila kita mulainya dari N0, maka kesimpulannya adalah Pn benar untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Contoh aplikasinya adalah untuk membuktikan bahwa setiap bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 2 dapat dituliskan sebagai hasil kali sejumlah terhingga bilangan prima. Ya, buktinya 2 tentunya kita tahu sama dengan 2 itu sendiri. Jadi, pernyataan benar untuk N sama dengan 2. Nah, selanjutnya misal pernyataan benar untuk N sama dengan 2 sampai dengan sampai dengan mungkin saya pinjam huruf K di sini sampai dengan K lalu akan dibuktikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Oh ya, jadi kadang-kadang kita meminjam huruf lain selain N yaitu K karena N-nya sendiri sesuatu yang berubah-ubah nilainya begitu ya. Jadi, dalam contoh ini saya pakai huruf K tersebut. Nah, jika K plus 1 prima pernyataan benar tentunya. Jika K plus 1 komposit, komposit itu bukan bilangan prima ya, maka K plus 1 sama dengan katakanlah A kali B gitu ya, dengan tentunya di sini A dan B itu dua-duanya lebih kecil dari K plus 1. Ya, jadi paling besar ya K. Nah, menurut hipotesis, pemisalan di atas gitu, A dan B ini dapat dinyatakan, dapat dituliskan atau dinyatakan sebagai hasil kali terhingga bilangan prima. saya tulis hasil kali bilangan prima gitu ya. Karena itu K plus 1 juga dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan -bilangan prima. Ruangnya sudah penuh secara induktif kalimat penutupnya saya kira Anda bisa tuliskan sendiri secara induktif pernyataan benar untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari atau sama dengan 2. oke saya kira ini slide kedua terakhir slide terakhir ada beberapa soal untuk Anda coba sebagai latihan oke saya akhiri episode ke 7 ini disini sampai jumpa di episode berikutnya salam selamat Terima kasih.